Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah Bertempat di kampus Taklima Rifat Lamungan Judul yang kita angkat kali ini adalah Jika kau di dunia Maka carilah Tuhan yang di dunia Jangan cari Tuhan di akhirat Gak bakal ngerti ya Dimana-mana sekarang ini orang demam cerita Hakikat, tarekat, makrifat, keruhanian Tauhid dan sebagainya Tapi hati-hati ya Hukum dunia berpasang-pasangan Kalau ada yang asli pasti muncul yang palsu ya Kalau ada yang mutlak pasti banyak yang relatif itu hukum Nah logikanya Jika orang-orang ini menjelaskan teori dengan teori Itu masih dugaan Tapi kalau ada orang yang menceritakan Kabar akhirat tapi dengan metodologi Wah dia pasti seorang pelaku ya Jadi Serupa ya Bahasanya manis ya Karena kalau orang teori Pinter-pinter teorinya Satu tok Tanya saja bagaimana cara prakteknya Sudah kelengar-kelengar ya Nah Dikarenakan banyak ya Tentang asumsi dugaan akan Tuhan atau Allah Maka kami terangkan ya Segambang-gambangnya ya Sesuai judul ya Jika kau di dunia Carilah Tuhan yang di dunia Jangan cari Tuhan di akhirat Gak bakal nyambung ya Apa sih definisi Tuhan? Nah biar tahu dulu Tuhan adalah sesuatu yang kau cintai Kau tuju Harapanmu Orientasimu Alasanmu Tujuan hidupmu ke arah sana Berarti Tujuanmu atau yang kau cintai Harus ada di dimensimu sendiri Betul? Gak mungkin Contohnya ya Kau mencintai istri Tapi di alam lain Seperti apa dia Gak tahu Itu bukan Bukan namanya mencintai istri Betul ya Atau kau punya tujuan Apa tujuanmu Gak tahu Berarti Apapun yang kau cintai Kau tuju Harapanmu Orientasimu Harus ada di dimensi Yang sama denganmu Nah Ibarat kita di dunia ya Kalau kau membangun Tuhan Di akhirat Gak bakal nyambung Laisa Kamus Disayun Nah Kita harus temukan dulu Siapa yang kau sembah Di dunia ini Kau harus temukan dulu Wujud Tuhan Yang di dunia ini Wujudnya loh ya Dan dibalik wujud itu Ada gelombang mutlak Yang tersalur akan Allah Yang di Maliki yaumidin Atau ars Atau di ujung langit Akhir tertinggi Kalau kau masih mencintai Tujuanmu adalah kau kaya Agar kau sukses Dapatanmu naik tinggi Itulah Tuhanmu Berarti kau menuhankan Tuhan Yang seperti itu Nah itu dia ya Jadi kau harus punya pembanding ya Apakah kau menuhankan dirimu sendiri Ataukah kau Mencari Dimana kaya bernama Allah yang di dunia ini Nggak ketemu itu Semua Tuhanmu Cuma angan-angan Kau Menyembah Allah katanya Sholatmu mengingat Allah katanya Tapi prakteknya Kau menuju Yang kau cintai adalah Harta Pangkat Jabatan Keluarga Pekerjaan Uang Kesehatan Dan sebagainya Cocotmu Ngomong kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan Tapi prakteknya Ternyata yang kau cintai Yang kau tuju Yang kau harap Alasanmu Orientasimu ternyata Ternyata masih sebatas Bikinan Angan-anganmu sendiri Ini enggak Konkret ya Gampang ya Orang cerita gampang Karena lidah Enggak bertulang Dimana-mana Orang bisa menciptakan Tuhan Karena membaca Literasi Tapi saya ditanya Dimanakah Wujud Allah Di dunia ini Enggak ada yang bisa Menjawab Secara ilmiah Lu yang Menjawab Tuhan di dunia Jika ngerti Apalagi Tuhan Di akhirat Saya tanya Akhirat Kriteriannya Apa Enggak terjangkau Oleh akal Betul enggak Loh Bagaimana kau Mau menuhankan Sesuatu Enggak terjangkau Oleh akal Mulai Saka misli sayun Gak mungkin Kau mencintai Sesuatu yang Tidak pernah Kau tahu Enggak ngerti Maka Diterangkan Dalam Quran Banyak sekali Ada Tuhan Di langit Dan ada Tuhan Di bumi Itu kias ya Tuhan di langit Dan ada Tuhan Di alam Malik Yaudin Dan Tuhan Di bumi Ada Tuhan Di alam dunia Di alamnya Manusia Nah ini Jadi kau harus Temukan dulu ya Allah yang di dunia Yang wujud Yang kau saksikan Dalam sahadat Yang di balik itu ada Saluran Wasilah Gelombang Nur Mutlak Dan ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Maha Mutlak Kalau kau Menuhankan Uang Dengan sifat yang Relatif Kau sesat Kau menuhankan Pangkat Jabatan Dengan sifat relatif Sesat Yang kepertuhankan Harus Allahu Subhanahu wa ta'ala Tapi ada Allah Di langit Ada Allah Di bumi Ini kias ya Kalau kau Tidak temukan itu Berarti kau Telah sesat Di balik rasa Berimanmu Atau Islammu Banyak orang ya Pengajian sekarang ya Karena apa Kemaren ya Fase kemarin Itu orang Mengandalkan Syariat Ternyata Di akhir-akhir ini Orang pada Menyadari Bahwasannya Syariat Bukan Solusi akan Agama Atau Keimanan Seorang Syariat Hanya teori Maka sekarang Bermunculan Ngaji Tauhid Ngaji Makrifat Ngaji Batin Ngaji Rohani Ngaji Blablabla Ngaji Metafisika Dan sebagainya Tapi Teorinya Manis ya Tapi Kalau kau Orang itu Tidak bicara ilmiah Dan Tidak usah Dibuktikan Bohong Jangan Tertimu Dan terjebak Pada Kalimat-kalimat Yang manis-manis Misalkan Dia cerita Mi'raj Allah di langit Akhirat Itu sederhana Gimana Cara Momenembus Akhirat Dan itu Harus ilmiah Bukan Bahasa Fenomenal Aku Diam Tauh-tau Naik ke langit Itu fenomena Aku Ketemu Malikah Jebrel Aku Didatangi Rasulullah Seperti Apa itu Kalau Jawabannya Fenomenal Telek Itu Pembong Semua Bagaimana Kau Ditemui Rasulullah Muhammad Kalau Kau Tidak Kenal Apa Bisa Kau Bedakan Antara Rasulullah Yang Sungguhan Sama Rasulullah Yang Tiruan Iblis Nah Itu Dia Kalau Kau Kenal Baru Kau Bisa Mengenali Kalau Aku Tahu Ya Itu Namanya Pak Joko Ketemu Pak Joko Aku Beritahu Eh Pak Joko Dari Mana Ya Kalau Saya Enggak Pernah Ketemu Pak Joko Tahu Aku Datangi Pak Joko Telek Tahu Harus Kenal Baru Cerita Itu Rasulullah Muhammad Itu Itu Nabi Hidir Kewampang Orang Gendeng Akulah Hidir Masa Ngono Jadi Sekarang Banyak Bermunculan Jamur Kajian Kajian Tauhid Kajian Ma'rifat Tapi Tidak Ilmiah Hanya Modal Fenomena Hayalita Kitab Oh Taek Ini Taek Jadi Kalau Ada Kajian Seperti Itu Tanya Langsung Bagaimana Caranya Kalau Jawabannya Tidak Ilmiah Dia Pembohong Jadi Tidak Usah Tinggi Tinggi Ngomong Kejauh Yang Di Ars Allah Itu Ada Sedang Kita Ada Karena Diadakan Kita Hijab Dan Sebagainya Nah Pertanyaannya Dimanakah Allah Wujud Di Dunia Ini Sementara Sifatnya Di Dunia Ini Wujud Wujud Berarti Ada Loh Ya Bedakan Ya Kentut Tut Ada Apakah Itu Tapi Bisa Kelihat Wujudnya Berarti Wujud Adalah Eksistensi Ada Tapi Yang Bisa Kau Saksikan Baru Kelenger Ini Kau Ya Gewampang Orang Menjelaskan Wujud Allah Dengan Teori Gampang Karena itu Masih Sebatas Asumsi Atau Dugaan Atau Kesimpulan Awal Hipotesah Ya Kalau orang Menjawab Pertanyaan Hanya Dengan Teori Dugaan Dia Pasti Bukan Pelaku Bukan Pemain Contoh Lobster Cocot Cangkep Cangkep Bukan 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 Kau Keramat Kau Pintar Kau Halim Tentang Kaplok Indasmu Kita Menyampaikan Metodologi Ma'rifat Tanpa Bahasa Bahasi Ya Tidak Mereka Pertanyaan Diskusi Konsultasi Tidak Tidak Penting Ya Kalau Yang Masih Nyinyir Nyir Blokir Kami Tidak Perlu Orang Lain Yang Telah Sampai Tidak Butuh Jawaban Tidak 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 Sampai Yang Butuh Jawaban Butuh Pengakuan Adalah Yang Belum Sampai Kalau Kau Tujuanmu Ke Jakarta Kau Telah Sampai Jakarta Perlu Tidak Tanya Jalan Ke Jakarta Mana apa? Gak perlu. Yang butuh status quo, yang butuh pertanyaan, diskusi, jawaban adalah yang belum sampai. Jadi, kalau sesuatu yang kau cintai ya, orientasimu, tujuanmu, alasanmu, harapanmu, berarti harus ada dimensi yang sama denganmu dong. Betul ya? Contohnya begini, kira-kira ya, ini baru satu dimensi saja ya, sama-sama dunia, ini logika ya. Kalau Tuhan, baca sesuatu ya, baca harfiahnya di Google ya, Tuhan adalah sesuatu yang kau cintai, kau tujuh harapanmu, orientasimu, alasanmu, tujuan hidupmu, itu Tuhan ya. Misalkan ya, saya bilang, saya mencintai yang bernama mona di bulan. Logis gak? Gak logis ya, betul ya? Saya sebut namanya, tapi di bulan, baru satu dimensi dunia yang sama, itu sudah gak logis kok. Berarti sesuatu yang kau cintai, kau tujuh, kau harap alasan, orientasimu, dan tujuan hidupmu, harus ada di frekuensimu sendiri, gelombangmu sendiri. Betul gak? Nah, contohnya ya, kenapa kau menikah dengan manusia yang satu dimensi denganmu? Karena kau mencintai pada gelombang dan frekuensi yang sejenis denganmu, ya kak? Nah, itu dia. Tapi ada orang-orang gendeng gak? mencintai jen. Ada mereka. Cuman, jen itu pun masuk ke dimensi sebagai manusia juga. Ada yang seperti itu ya. Tetap masuk ke dimensimu. Berarti, tidak mungkin kau menuhankan Allah yang di akhirat. Betul gak? Sementara kau gak bisa masuk akhirat. Jelas gak mungkin lah ya? Gak mungkin ya? Sama seperti ikan ya, di dalam air. Gak mungkin mencintai teruelu. Ya apa gak? Beda alam. Beda dimensi ya. Kalau kasusnya ada orang mencintai jen, karena apa? Jennya masuk ke dimensi manusia. Membo-membo ya. Sehingga dia terkiwir-kiwir. Telah masuk dimensinya. Berarti ya, kau di dunia, di alam jasman ini, harus punya Tuhan yang di dunia. Nah, jangan kemudian menjawab tentang Tuhan dengan teori. Itu keliru lagi ya. Maka Tuhanmu yang di dunia harus terkena undang-undang minimal salah satu di antara panca indera. Karena yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan lima panca indera. wajib. Kentut ada namanya. Karena apa? Bunyi dan baunya, ya kan? Angin ada namanya. Karena apa? Rasa dan bunyinya, ya. Roti goreng, karena apa? Bentuk sama rasanya, betul gak? Harus dengan ini. Yang bernama pasti ada kaitan dengan ini. Kalau ada nama tapi gak berkaitan dengan ini, itu bukan di dunia namanya. Biarpun surga neraka. Di sini ada gak? Ada. Malekat ada gak? Setan. Iblis. Semuanya ada. Kubur. Barzah. Semuanya ada ya. Nah, ini dia. Pertanyaannya. Dimanakah Tuhan itu? Nah, kalau sudah bahasa praktek, kau gak bisa menjawab dengan teori. Saya tanya, dimanakah Tuhan itu? Kau jawab, Tuhan ada di tempat yang tidak bisa kau. Lah, teori. Betul gak? Aku takon. Dimana bernama Tisu. Jawabannya apa? Itu. Ya bukan ya? Bukan dengan Tisu adalah sesuatu yang dipakai untuk lapuka, terbuat dari kayu, dan divi olam. Duduk ngonokut taek. Ya bukan loh. Sampai sekarang pun gak ada satu pun yang nongol, biarpun ahli kitab, ahli tafsir ya, yang berani konfrontasi dengan urayan taklima rifat mengenai Allah yang wujud di dunia ini. Yang harusnya kau saksikan dalam satu pun. Satu pun gak ada yang berani nongol. Cek nahwu, cek sorof, cek kitab, asbab penuzul. Gak satu pun yang berani membantah yang kami sampaikan. Bahwasannya, saat itu harus berkesaksian akan Allah yang wujud. Karena Allah di dunia ya. Bukan Allah di arsul ya. Berarti, jangan mimpi kau mencari Tuhan yang di arsul. Cari dulu Tuhan yang di dunia. Pertanyaannya, apakah Allah ada dua? Allah yang di arsul sama Allah di dunia itu ya, itu-itu juga. Betul? Biarpun kau setel industriar di TV-mu, disetel di Lamongan, disetel di Kalimantan, kalau sumbernya sama yang siaran, isinya pun industriar yang sama, betul gak? Apa ada industriar yang lain? Apakah sama industriar yang di sumbernya stasiun, sama industriar yang di TV-mu? Sama lah. Betul? Apakah sama Allah di arsul sama Allah di dunia? Sama lah. Cuman yang di dunia, Allah yang itu ada sifat wujudnya. Jelas tau? Tapi kalau Allah di arsul, laisa kamisli sayun. Sama seperti kau di dunia, ada gak sifat wujudmu? Ada. Ada laki, ada perempuan, ada banci. Betul gak? Lah kalau kau di akhirat, ada sifat wujudmu? Ada gak? Apakah ada? Kalimat ya, kau di akhirat nanti, kalau jadi tampan-tampan, dapat berbeda dari cantik, itu kias semua, betul ya? Nah nanti yang perempuan nanti, jeruk makan jeruk dong. Kau di sini ada wujudnya ya, karena ada sifat wujudnya. Tapi kalau kau yang di akhirat, gak ada wujudnya. Betul gak? Gitu aja kebingung. Itu pengajian banyak, itu pengajian mak repot-mak repot, salah-salah sesat semua itu ya. Kita bante semuanya, gak usah malu-malu ya, kita bante aja ya. Dulu kita masih segan lah, sekarang kita bante. Yang sesat, yang bengkok, aliran-aliran jongkok, IQ goblok, kita bante aja semua ya. Gak usah takut ya, sama keramat-keramat ya. Sebut namanya Mr. TM ya. Sebut saja namaku ya. Kalau ngadepi gendru-gendru, sebut saya saja namanya. Saya panggil namanya Mr. TM. jadi keliru ya, orang beranganangan Tuhan yang di akhirat ya. Karena kau di dunia saat ini, masa kau di dunia, membangun Tuhan yang di ars, di Malikah Umidin, gak bakal nyambung. Maka itulah mutlak ya, orang beragama, beribadah harus lewat wasilah. Ada penghubung, penghantar. Kau cari Tuhan yang di dunia, siapa dia? Rasulullah menafusikum, wujudnya. Wujudnya Allah di dunia ini adalah manusia. Jelas-jelas aja, gak ada yang bantah. Ada itu pondok pesantren di mana? Di apa, yang dituntun, apa namanya? yang apa, yang gumilang-gumilang apa namanya? Saya gak tau lah ya. Minyak jahitun lah ya. Baru ngomong kayak gitu sudah, di dunia banyak orang. Eh, Mr. TM bilang, wujudnya Allah di dunia adalah manusia. Ada rosul zaman ini loh, gak ada yang berani bantah. Karena mereka wujudnya pasti berhadapan dengan kitab dan dalil. Sedangkan dalil dan kitab, ada gak itu? Ada semua. Mereka membaca, tapi gak ngerti dimanakah Allah yang wujud di dunia. Gak ngerti. Maka mereka menjawabnya hanya dengan teori lagi. Apa yang kau sasihkan dalam sadatmu? Loh kok, ucapan. Iya gak loh? Anak ya? Lu itu kiai loh. Ulah maklum, goblok-goblok gitu. Lolok-lolok itu. Gak kiai, gak gusih, gak mursit, gak habibih. Oh, jancuan kabih ya. Mereka menyesatkan manusia ya. Kalau kau sasihkan berarti tentang apa? Wujud. Betul gak? Bisa kau sasihkan kentut. Kentut itu ada loh ya. Kan ada itu Ustaz Abdul Qumat itu. Cerita Allah itu ada. Karena dia ada. Dia maha ada. Oh, taek. Ya, beda kan ya. Ada sama wujud, beda ya. Kalau wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Betul gak? Lah kentut. Ada yang bisa kau dengar dan kau bau. Iya gak gak loh? Jelas. Maka kau bersaksi berarti harus kepada Allah yang wujud. Berarti Allah yang wujud di dunia apa Allah di ars? Di dunia. Wujudnya apa? Manusia. Nah, ketika saya tanya, di mana ke Allah yang wujud? Saya bilang apa? Harusnya apa? Itu loh enak tuh. Di mana tisu? Ini loh enak tuh. Kalau kamu gak ada baiknya, kamu pasti menggambarkan dengan teori. Di mana ke tisu? Tisu adalah semacam kain tipis terbuat dari bahan kayu diolah sedemikian. Bahwa itu ngono. Hei, Majelis Ulama India, ini pekerjaanmu, blog-goblog. Harusnya itu umat diarahkan ya, diterangkan ya, bagaimana metodologi makrifat. Jadi gak asal-asalan dugaan, aliran, golongan, organisasi. Lu agama kok relatif prasmanan. Itu agama bikinan orang, betul gak? Kenapa? Cocok logi dengan akalnya masing-masing. Tapi coba kalau bisa terangkan, ilmiah, mana bisa dibantah ya. Selain ilmiah, full power ya. Jadi mati kutu semua orang ya. Jadi demikian ya. Kenapa? Definisi Tuhan adalah sesuatu yang kau cintai, kau tuju, kau harap alasanmu, orientasimu, tujuan hidupmu kepada itu. Nah banyak kan yang masih menuhankan harta, ya kan? Istri, ya kan? Uang, pangkat, harga diri, ya apa enggak loh? Harusnya kau menuhankan Allah, ya apa enggak? Tapi yang mana yang bernama Allah? Kalian gak kenal. Jika kau, contohnya, kalau kau gak pernah bisa mengingat Allah, karena dia laysa kamu isi sayun, maka solatmu gak mungkin bisa mengingat Allah, betul gak? Karena sifat mengingatmu yang kau ingat dengan akalmu, kontradiktif dengan laysa kamu isi sayun, terus gak nyambung guys. Saya tunggu-tunggu nih, undangan mana, ini saya mau di, apa, di sidang misalkan, menerangkan, apa, metodologi seperti ini. Enggak ada nyidang, enggak ada yang ngundang ini. Enggak ada lawan kita ya. Nah demikian ya. Pakai nalar logismu ya. Jadi, kenapa di dalam Quran ada Allah menyebut kami, ada Tuhan di laki dan ada Tuhan di bumi. Ya. Berarti antara Allah dan utusannya, di situ ada hubungan lewat saluran wasilah. Kalau kau gak ketemu utusannya atau Rasul di zamanmu sendiri, seluruh agamamu, zonk. Jika kau tidak ketemu Tuhannya di dunia, gak mungkin kau kenal Allah di akhirat. Jelas gak mungkin ya. Masyokonku guru ngajin deleming, guru tauhid, guru ma'rifat, oh, taek. Loh kok nguruh bang, kok berani ya? Ya jelas gak mungkin ya. Kalau Mr. Tem ya, hitam ya hitam ya, gak ada buah-buah ya, putih ya putih. Kalau gak mungkin ya jelas gak mungkin ya. Gak usah dipanjang-panjangin. Saking gak mungkin ya, gak perlu didiskusikan, gak perlu ditanyakan. Kalau sudah gak mungkin ya. Misalkan begini ya. syarat masuk akabri, tingginya minimal 165. Ada kamu ya, daftar, tingginya 160. Kok gak masuk? Perlu gak dijawab masalah syaratnya? Ya gak perlu. Jelas, gugur syarat. Semarit lah. Syaratnya pak, 165. Lihat tingginya berapa? 160 ya. Gak perlu didiskusikan panjang-panjang. Berarti Anda gagal syarat. Semarit. Aku ngeladenikon. Oh, emang cocotku. Cangkem-cangkem ini ya. Mr. TM yang brilain baik hati dan tanpa bahasa-bahasi ya. Yang mau mendekat ke sini wajib bayar sama ngemis. Harga dirimu, egomu harus merangkak di kakinya Mr. TM ya. Karena kami gak butuh Anda ya. sangat tidak butuh Anda. Kami gak tebar pesona ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Cahadlah Tuhan di dunia ya. Kalau kau gak ketemu itu berarti kau masih menuankan angan-angan khayalanmu sendiri. Demikian, salam talimah rifat, salam kebangkitan tasaf ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.